Ayong alias Elvizar Edrus, selaku Kepala Disbunak Kabupaten Kuburaya, mengaku bahwa tahun ini pihaknya telah mengajukan sekitar 1.500 sektar lahan untuk diremajakan melalui program PSR sebagai upaya membantu para petani. Dan 1.500 sektar itu menurut Ayong berada di tiga desa, yaitu Desa Megatimur, Sungai Asam, dan Kuala II. Luas lahan petani pekebut Wadaya itu sejumlah 31.000 rektare di wilayah Kabupaten Kuburaya. Ada pun upaya Dinas Perkebunan dan Pertanakan untuk membantu kebun Wadaya di Kuburaya ini. Pertama, mekanisme PSR. PSR itu Alhamdulillah kita tahun kemarin dapat sekitar 412 sektar di Megatimur. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanakan Kabupaten Kuburaya yang akrab dengan Sapaan Ayong pada Senin 29 Mei 2023 kemarin saat mengikuti kegiatan FGD terkait perkebunan di salah satu hotel di Pontianak. Menurutnya, tahun ini ada sekitar 1.500 hektare lahan sawit perkebunan Swadaya yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pihaknya untuk diremajakan melalui program peremajaan sawit rakyat atau PSR. 1.500 hektare lahan itu berada di tiga desa, yaitu Desa Megatimur, Desa Sungai Asam, dan Desa Kuala II. Ada pun di Megatimur, yaitu dengan kemitraan plasma, sedangkan di Sungai Asam dan Kuala II mekanisme bibit palsu. Ia berharap pengajuan itu dapat realisasi untuk membantu para petani atau pekebun Swadaya yang ada di Kuburaya. Dijelaskan juga olehnya bahwa total jumlah luas lahan pekebun sawit Swadaya yang ada di Kabupaten Kuburaya saat ini sebanyak 31.000 hektare. Dan pada tahun lalu, PSR yang didapat ada sebanyak sekitar 412 hektare di Desa Megatimur. Tahun ini, mudah-mudahan disetujui kita mengajukan itu sekitar 1.500 hektare. 1.500 hektare itu terdari tiga desa. Desa Megatimur, Desa Sungai Asam, dan Desa Kuala II. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, karena Kuburaya ini kan merupakan daerah yang masih muda, artinya yang umurnya baru 17 tahun. Jadi kita untuk khususnya Megatimur itu mekanismenya kemitraan plasma dari PT BPK. Dan kalau yang Sungai Asam dan Kuala II itu mekanisme bibit pasu. Jadi upaya-upaya kami, mudah-mudahan ini berjalan sukses. Selain mengajukan PSR untuk membuat para petani sawit swadaya menjadi menanjak, Pemkap Kuburaya pun juga berupaya mendorong kemudahan mekanisme penerbitan STTB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO dengan merangkul berbagai lembaga untuk bekerjasama. Dengan ISPO, maka para petani akan mendapat legalitas dalam rantai pasok yang berlaku. Anwar Pond TV memberitakan.